maaf nonton saya tidak sekedar contoh saja kenapa orang melarat yang kelakuan ini sombong kok kena bendu saking arsani gustiallah orang pinter kok sombong mungkin nyombong di ilmu orang dua pangkat kok sombong mungkin nyombong ke jabatan orang ayu kok sombong mungkin nyombong ke ayu ada orang sugeh kok sombong mungkin nyombong di bandan nah orang melarat sombong mungkin nyombong apa nih nyombong nyombongnya melarat sik 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 aku jadi momen tak ulang tak ulang orang pinter kok sombong mungkin nyombong ilmu nih orang sugeh sombong mungkin nyombong nah orang melarat sombong nyombong apa nih nyombong melarat ya contoh kecil begini ini sekedar contoh saya sebagai bendahara ingin menyampaikan bahwa untuk pengajian mumpuni besok kita alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar 40 juta alhamdulillah ya Allah wakil tenang wakil tenang pak bendahara kipatang puluh juta yang tiga puluh juta dari swadaya masyarakat tapi yang sepuluh juta alhamdulillah ternyata ada tetangga kita yang sukses yang sukses samat ku seri samat ku seri ini contoh oh pak ku seri tangganya aku saya jadi samat alhamdulillah yang tiga puluh juta yang tiga puluh juta yang tiga puluh juta ya Allah pak bendahara saya sonek jeningan ketemu kali pak camat ku seri tolong disampaikan terima kasihnya warga masyarakat monten ing kemanuang pilih pak camat meniko kesomaringi sedoh sejuta mudah-mudahan rezeki nising barokah diparingi sehat walafiyah sedoyoh ajate tan satipun ijabah sampai kalau salam kita ke pak camat gak gak sampaikan tiba-tiba daya nyeletuk memper camat awesakmono malah kudu ini jenengan ke podot curiga kok bisa camat awesakmono malah kudu ini camat orang mau ngawes 10 ya kurang camat ini kudu ini lebih dari itu tiga kali lipat aku sehingga camat ku seri wuuu ini selesai camat ku seri ini jenengan melarat tapi sombong misalkan sodako hara ngololosin lagi semangat sodako maaf orang suki ibadah karobandane biaya halim ibadah kali ilmune kita wong awam ngibadah pakai jiwa ragane loona wong suki lagi semangat ibadah kok tiba-tiba dipotong pikat dengan bahasa yang seperti itu kan akhirnya jadi mungkred ee mungkred ke apa ya ee putus semangat ee putus semangat kita coba merikin apa ga cc cc mutong dalam dalam mutong mutong kasarung mutong mutong lagi semangat patah semangatnya corot jelajab diwastani mungkred ee mungkred ee mungkred kanu barang dawa terus cendak bu ya Allah nge neki kok ngajak ngaji sampe jam 2 subuh jenengan dalam kulambatan sake cobu yang saka tepak camat datu sekolah milih meriki salih kan memang anu berat sebelah kesini bu batas aku ya pindah meriki takut disitu dilutik saya ngeki grup rebana dari mana dari mana oh dari tadi ya Allah ngeki vokalisnya semangat ngatai ngeki sing tukang duduk ya Allah ya Rahman tukang keplak sampe anjing matur lo tukang keplak pake solawatan kersanetak sawer ya Allah semangat banget ngeki ngeki datak damle seragam barengan ngeki walhamdulillah ya Allah kembangnya metokor banget nge nge re seneng semangat sangat latihan berapa bulan bu setahun kawit pandemi nganti tegang sama ngeko maka kita tes berbengklo sawer ngeki saweran ini gak sembarangan nganggo kuplu ke insinyur Soekarno insya Allah sallu ala nabi muhammad seorang doa nabi muhammad ini i si ngelengeng ngeleng mengkerte bu ya Allah wakub disenenge karo kiaiku ojo sing delengeng mengkerte mau sampai pas jenengan tanggane gak melu ngaji goro-goro lagi nonton wayang tenggelapar orang melu ngaji abot wayangnya ketimbang mumpuni takon kalau sampean bu ngaji kalau mumpuni itu apa? mungkret aku diduka nih kerukyaiku mungkret mungkret saya perkenalkan bahasa cilacat ada disebut mungkret carang meriki mutong mula kena apa? wong sssssss wong apa ini? goro-goro mengkeret ya aku khawatir jangan nyan sing telili mengkeretnya itu bahaya wong melarah tapi sombong kena benduh saking saksa negusnya Allah sebab napa? dia mematahkan hira semangat orang beribadah na'udhu billahimin yang kedua saya ulang saya ulang bayangkan yang melarat sombong yang suge ya Allah saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang saya ulang jiwa pemilih itu sampai berapa ribu 2 ribu sekitar 2 ribu terima kasih pak lura pak lura memberikan informasi jiwa pemilih 2 ribu orang ini hanya sekedar gambaran dari 2 ribu orang jiwa pemilih tenggene deso kemanuan sing pelit wong pitungatu seket setengah setengah ini kok antara pelit kalau lo mau datu sana setengah dari 2 ribu jiwa pemilih sing pelit wong pitungatu seket maka maaf Islam tidak mungkin berkembang tenggene kemanuan bahkan kemanuan tidak bisa menjadi desa yang makmur sehingga pelit pelit coro piayi meriki diwasitanin apa? pelit medit cetil pelit medit cetil bahil meditil kucirin jelantir koyobil kudanil kalau menurut piayi pura reja pelit disebut cetil menurut kitab al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan kita lahir tengah landunya dipun anugerai oleh Gusti Allah 2 sifat lomo bu putrane kiai putrane pak banser putrane pak lurah putrane bu kapolsek putrane putrane pak camat sampai anak itu kang becak lahir tengah landunya dianugerai sifat lomo seneng awe seneng tulung seneng nyah 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 bahasa cinane cang cung ini bahasa cino cang cung kita manusia lahir besipat cang cung buktinya jenangan konjalan daharane ngantri tenggene prasmanan jenangan ngantri di depan di belakang ada yang sama-sama ngantri mesti jenangan ngucap ngapun ten g kulau rumi yin anji monggo pak lurah saya yakin ada tamu undangan yang akan hadir terus pak lura lho sumer pak lurah nikus semangat beliau biaya ini alit tapi semangatnya luar biasa nyatani wargani sekompak ini luar biasa tepu tangan dulu dong pak lura terima kasih